Masyarakat Indramayu, Jawa Barat sepertinya sudah hafal benar akan keangkeran tempat yang satu ini. Jembatan Eretan atau biasa disebut Kedaung Barat, adalah jalur yang dapat menghubungkan kota Tangerang bagi masyarakat sekitar. Namun dibalik itu semua ternyata ada cerita misteri dengan jembatan yang satu ini. Cerita tersebut dituturkan oleh seorang nenek yang bernama Turani mengisahkan tentang anak gadis yang mengalami kecelakaan di dekat jembatan Eretan di pertengahan bulan lalu. Sebuah bus penumpang melaju cepat melawan arus dan menabrak seorang anak perempuan yang menginjak dewasa. Kecelakaan seperti itu memang sering terjadi. Peristiwa terjadi setelah kendaraan melintasi jembatan Eretan dengan kecepatan tinggi, seakan tak bisa dihindari. Jembatan itu menyimpan kisah masa lalu yang suram dan sejak dahulu kalah bagi masyarakat Eretan. Indramayu, Jawa Barat, jembatan ini sudah ada pada zaman saya kecil dulu, kalau dulu ceritanya lain. Sering ada yang mau numpang, minta diantarkan. Biasanya yang jadi korban itu tukang becak, tapi gitu sampai penumpang malah hilang dan rumah-rumah berubah jadi kuburan. Menurut keterangan nenek Turani, ada pula cerita tentang orang misterius yang selalu meminta klakson ketika kendaraan akan melintas. Sekitar 50 meter dari sana memang ada pemakaman di kiri dan kanan jalan. Pernah juga ada orang malam-malam bawa mobil, terus tiba-tiba ada di tengah kuburan situ. Mobilnya mendadak mati. Padahal mobilnya tidak ada rusak. Kata nenek Turani, jembatan yang pertama kali dibangun saat zaman penjajahan Jepang itu memang banyak. Tanda tanya, dulu masih belum dibeton gini. Memang banyak cerita-cerita gitu di sini, kata suami nenek Turani, jembatan tersebut memang terlihat lebih kecil dari jalur biasa. Ruas jembatan itu seperti penyempitan jalan, belum lagi tambalan jalan yang tak halus sehingga terasa bergelombang saat melintas. Kendaraan yang memacu tinggi kendaraannya akan sulit mengerem karena jalan menurun setelah jembatan. Penarangan di sepanjang jalan tersebut juga masih kurang. Percaya tidak percaya itulah kisah mistis yang menaungi jembatan eretan Indramayu. Bagaimana kisah yang angker di kota Anda?